Untuk memperingati 14 Januari sebagai tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, DJBB kembali menyelenggarakan Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-17 pada tahun 2021. Ini merupakan Hari Bakti Perbendaharaan yang pertama diperingati di masa pandemi COVID-19. Selaras dengan upaya untuk mengokohkan komitmen dari seluruh insan perbendaharaan agar berpartisipansi aktif dalam mensukseskan program-program pemulihan ekonomi nasional. Prima dari penyelenggaran Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 tahun 2021 adalah mengawal pemulihan kesehatan dan kebangkitan ekonomi. Diawali dari acara puncak pada tanggal 14 Januari 2021, pada kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan buku Untayan Bakti di masa pandemi kepada Ibu Menteri Keuangan. Buku ini berisi kumpulan kisah dan pengalaman dari insan perbendaharaan dalam pengabdiannya di masa pandemi COVID-19. Dan mulai tanggal 14 Januari 2021 tersebut, rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan dilaksanakan sepanjang tahun 2021. Berikut adalah rangkumannya. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan di masa pandemi, pada bulan Januari dan Februari, seluruh unit DGPB melaksanakan kegiatan perbendaharaan sehat. Berbagai kegiatan dengan tema kesehatan dilaksanakan baik secara daring, seperti webinar maupun secara ruling, melalui olahraga bersama dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Di bulan Maret dan April, kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 dilanjutkan dengan kunjungan oleh unit instansi vertikal DGPB kemitrakerja dalam tajuk perbendaharaan sinergi. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk semakin menguatkan sinergi DGPB dengan institusi terkait di daerah. Sebagai wujud kepedulian dan keperhatinan atas penurunan ekonomi masyarakat di masa pandemi, DGPB melaksanakan kegiatan perbendaharaan peduli pada bulan Mei dan Juni dalam bentuk penyerahan santunan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, serta penyelenggaraan kegiatan donor darah. Pada bulan Juli dan Agustus, rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 terus berlanjut dalam bentuk perbendaharaan menyapa. Melalui pertemuan yang dilaksanakan secara daring dengan para pelajar dari universitas maupun sekolah, diharapkan dapat meningkatkan awareness generasi muda terhadap pengelolaan APBN. Selanjutnya, selama bulan September sampai November 2021, rangkaian Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 diisi dengan beragam kompetisi yang diselenggarakan oleh kantor pusat DGPB dan diikuti oleh peserta dari internal maupun eksternal DGPB. Di awali dari Lomba Cerdas Cermat, peserta harus menempuh seleksi secara berjenjang dimulai dari level kantor wilayah, level regional, dan kemudian diakhiri dengan grand final di level pusat. Berikut adalah para pemenang Lomba Cerdas Cermat. Kemudian untuk menggali bakat sastra dari insan perbendaharaan, DGPB menyelenggarakan kompetisi cipta puisi dengan tema. Perbendaharaan untuk negeri Berikut adalah para pemenang Lomba Cipta Puisi Selain penulisan sastra, Reseri Competition dalam rangka Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 juga diisi dengan kompetisi penulisan ilmiah dengan tema. Mengawal pemulihan kesehatan untuk kebangkitan ekonomi Berikut adalah para pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah Guna meningkatkan kesadaran para pegawai akan pemanfaatan data perbendaharaan, DGPB menyelenggarakan data analytics competition. Masing-masing tim yang menjadi peserta diwajibkan untuk mengikuti seluruh rangkaian proses kompetisi. Mulai dari penyampaian proposal, webinar, bootcamp, dan akhirnya dengan presentasi proposal dalam Grand Final Data Analytics Competition. Berikut adalah para pemenang Lomba Data Analytics Competition. Kegiatan semakin lengkap dengan penyelenggaraan kegiatan desain masker DGPB. Dan berikut adalah para pemenang Lomba Desain Masker DGPB. Terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai DGPB yang telah berkontribusi dalam kesuksesan penyelenggaraan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 tahun 2021. Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17, kita berharap semoga beragam kegiatan yang telah dilaksanakan dapat memberikan manfaat baik untuk internal DGPB dan juga untuk masyarakat. DGPB Handal